Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mengerjakan soal yang berkaitan dengan kubus Ini adalah materi kelas 5 tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Nah kalau kita mau mengerjakan soal yang berkaitan dengan kubus Yang ada luas alasnya dan volumenya Sebaiknya kita hafal bilangan berpangkat 2 dari 1 hingga 10 Demikian juga kita hafal bilangan berpangkat 3 dari 1 hingga 10 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100 Sekarang bilangan berpangkat 3 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512 9 pangkat 3 hasilnya adalah 729 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000 Ini sebaiknya dihafal ya Baiklah kita langsung ke soal Tentukan volume kotak berbentuk kubus yang luas alasnya sebagai berikut A. 16 cm persegi B. 25 cm persegi C. 49 cm persegi Ini mudah sekali Sekarang kita kerjakan yang A Ada suatu kubus di mana memiliki luas alas 16 cm persegi Kita diminta untuk mencari volumenya Nah kalau kita mau mencari volumen Kita harus tahu dulu rusuknya Baiklah sekarang kita cari rusuknya Rumus luas alas apa? Rumus luas alas adalah Rusuk dikali rusuk Atau rusuk pangkat 2 Berarti untuk mencari rusuk bagaimana? Nah ini mudah saja Tinggal luas alasnya di akar pangkat 2 Nah luas alasnya 16 Berarti rusuknya akar pangkat 2 dari 16 Mari kita lihat pada tabel yang pangkat 2 Kalau luas alasnya八 Kalau luas alasnya 16 Maka rusuknya adalah 4 4 4 cm Sekarang rusuknya sudah tahu Sekarang kita bisa mencari volumenya Apakah rumus volume kubus? Rumus volume kubus adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk atau rusuk pangkat 3 Kalau rusuknya 4 cm berarti volumenya berapa? Mari kita lihat pada tabel pangkat 3 Kalau rusuknya 4 maka volumenya adalah 64 64 apa? 64 cm kubik Paham ya? Baiklah sekarang kita kerjakan yang B Ada suatu kubus dengan luas alas 25 cm persegi Kita diminta untuk mencari volumenya Sekarang kita cari dulu rusuknya Nah, apakah rumus luas alas? Rumus luas alas adalah rusuk dikali rusuk atau rusuk pangkat 2 Berarti cara mencari rusuk bagaimana? Mudah saja tinggal luas alasnya di akar pangkat 2 Berarti rusuknya akar pangkat 2 dari luas alasnya 25 Sekarang kita lihat pada tabel pangkat 2 Kalau luas alasnya 25 Maka rusuknya adalah 5 cm 5 cm Sekarang rusuknya sudah tahu Sekarang kita bisa mencari volumenya Apakah rumus volume kubus? Rumus volume kubus adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk Atau rusuk pangkat 3 Kalau rusuknya 5 cm Maka volumenya berapa? Kalau rusuknya 5 Maka volumenya adalah 125 125 apa? 125 cm kubus Paham ya? Baiklah Sekarang kita kerjakan yang C Terakhir Ada suatu kubus dengan luas alas 49 cm persegi Kita diminta untuk mencari volumenya Sekarang kita cari tahu dulu rusuknya Apakah rumus luas alas dari suatu persegi? Rumus luas alas dari suatu persegi adalah Rusuk dikali rusuk Atau rusuk pangkat 2 Berarti untuk mencari rusuk bagaimana? Ini mudah saja Tinggal luas alasnya di akar pangkat 2 Nah Berarti rusuknya adalah akar pangkat 2 dari Luas alasnya 49 Berarti akar pangkat 2 dari 49 Mari kita lihat pada tabel pangkat 2 Kalau luas alasnya 49 Maka rusuknya adalah 7 cm Baiklah Sekarang rusuk sudah diketahui Sekarang kita bisa mencari volumenya Apakah rumus volume kubus? Rumus volume kubus adalah Rusuk dikali rusuk dikali rusuk Atau rusuk pangkat 3 Ini berarti volumenya adalah 7 pangkat 3 Mari kita lihat pada tabel Kalau rusuknya 7 Maka volumenya adalah 343 343 apa? 343 cm kubus Paham ya? Bagaimana? Cukup mudah bukan? Untuk mencari volume suatu kubus Dari luas alas yang sudah diketahui? Ini sangat mudah Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!